Wa qadilum minna ibadiyah syagur Dan sangat sedikit di kalangan hamba-hamba saya Mampu bersyukur Ini Allah kasih nikmat dengan kita banyak banget Nikmat bisa melihat di mata kita Kita duduk pagi di depan pintu Orang-orang keamanan pada jalan kerja Kita lihat yang gotok-gotok Itu nikmat Allah Itu kan jangan aurotnya Kuping kita Bisa dengerin sholawat yang begitu indah Sallu ala khairi al-anam Al-Mustafa badri tamam Sallu alaihi wa sallimu Yashwa'lana yawmazzi'am Bener sholawat yang lebih sholawat Nikmat Walaupun kagak punya duit Tetap aja bingung Ini nikmat telinga Nikmat yang dengerin hobinya Gambang romong Kaset Gokir Nikmat Itu nikmat yang kita kagak rasain Tetapi besar sekali Apa dalam kita pikir ada mimpi istimewa yang jadi nikmat Namanya Ih tilam Ih tilam itu mimpi jimat Yang ngapai kuat mani Kira-kira bapak-bapak Saya tanya sama anak muda Kalau yang namanya bapak-bapak Yang dikatakan nikmat Mimpi jimat Itu kira-kira mimpinya sama orang Atau sama kami Ini semua nikmat Tetapi lagi-lagi yang namanya Orang bersyukur Ini susah Susah Makanya bersyukur ini luar biasa Kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup kita Ada pada sifat syukur Jadi syukur inilah yang bikin kita bahagia Bukan bahagia yang bikin kita bersyukur Banyak banget orang di uji sama susah Dia sabar dalam ujian itu Tapi banyak banget Kagak sedikit Orang dikasih nikmat Terlenang Justru banyak banget Orang dikasih susah Sama penyakit Sama susah Ibadahnya makin rajin Tapi Jarang banget orang bisa selamat Dikuji amat yang namanya Kenikmatan Sampai di zaman Rasulullah Ada sahabat namanya Sa'labah bin Hatim Ini sahabat susah Kalau ada perlombaan orang susah Sekecamatan Dia yang enak Sebab apa? Asal kelahan sholat Dia buruk-buru pulang Ngesolat apa aja dia buruk-buru Udah kerepesan aja mau pulang Sehingga Rasulullah Rasulullah Tanya dia Kenapa sih kalau sholat Emang kagak butuh Minta sama Allah Butuh ya Rasulullah Temen emang bagaimana Alakain Menginginnya doang Kalau saya disini Lebih ini saya ke dinginan Waktu di uji Amat kesusahan Ibadahnya makin mantap Ke masjidnya Juga makin istiqomah Eh begitu didoain Menabi jadi orang kaya Begitu dia Usaha majid Hartanya makin banyak Emang biasa pengilai kebalik Ini satu bentuk Para jamaah sekalian Begitu di uji Amat susah Selamat Tapi jarang banget Orang kalau di uji Amat kenikmatan Bisa selamat Karena nikmat ini Memperdaya seseorang Begitu nikmat banyak Lupa Agak ke masjid-masjid Lagi masih susah sih Ke buah-buah bulan laku Di jikarang Lalu pengen Asal ngomong Kalau tanah Gusuran laku Pengen naruh Buat madrasah Pengen naruh Buat masjid Ya enggak Lagi bulan laku Mungkin aja laku Lalu makin mengusulah Tak kaya tiapkan Ini orang bersyukur Susah Merekannya Subhanallah Allah Allah Ta'ala Memberikan gula-gula Apa kata Allah Wa ita adana Rabbukum La in syakertum La azidannakum La in syakertum Jika kalian Mensyukuri nikmat Allah La azidannakum Allah jawab Dengan Lamul ibtidah La azidannakum Azidah Allah bubuhi dengan Lamul ibtidah Yang kata Tukang Nahu Tufidut Tauqin Untuk menguatkan Jika kalian bisa Besyukur Atas nikmat Yang ada Bener-beneran Aku akan Aku akan sungguh Nikmat Allah Al idrus Al idrus Ashukru Qaitul Mawjudi Wa Sa'idul Mab'ud Yang dikata Sukur Mampu Qaitul Mawjud Jagain nikmat yang gak ada Dan dapat menarik Anugerah-anugerah yang belum ada Itu syukur Ketika kita bersyukur Dampaknya Yang ada Allah jagain Yang belum ada nikmat-nikmat itu bakal datang Tapi wala'il kafartu Jika kalian kagak bersyukur Jangan kata yang belum ada Yang ada burus Nanti burus Upas-upas hanya kagak Ini janji Allah Ketika sama yang ada Kita gak bisa manfaatin Kita gak bisa mensyukuri Jangan ngaruk yang belum ada Yang ada bakal abis Ini janji Allah Nah makanya ketika kita Dapat nikmat yang pertama Kita syukurin nikmat itu Sekarang yang namanya Mensyukur nikmat itu apa? Kalau tadi kan keutamaan syukur Yang dikatakan Mensyukurin nikmat apa? Al-imam Al-imam Al-sayyid Muhammad Abi Bakar Sato Dalam i'anadu talibin Mengatakan Dabi Nisi syukur Ketika seseorang Seseorang dapat nikmat Dia mendaya gunakan nikmat tersebut Untuk melakukan sesuatu Yang sesuatu itu menjadi penyebab utama Dia dikitai Orang menggunakan nikmat yang dapat Dari Allah Dia gunain Buat tujuan Dia dikitain Tujuan kita dikitain oleh Allah Yang terbesar Adalah Tidaklah aku ciptakan jen dan manusia Melainkan untuk beribadah Siapa yang dapat nikmat Makin bagus ibadahnya Siapa yang Allah berikan anugerah dalam hidupnya Makin banyak amal solehnya Maka orang itu disebut Orang yang mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya waktu Siti Aisha Watiya bahu anha Begitu Siti Aisha mendusin Alam-alam mendusin Dia merabah-rabah Anang Rasulullah Begitu dia merabah-rabah Agak ada Dia bangun Begitu dia menengok Rasulullah Lagi sholat Sembah yang malam Nabi Sembah yang malam Amat Nabi Hukumnya wajib Asal sholat malam Baca Al-Waqorom Al-Imran An-Nisa Al-Imran 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 Nabi kakinya paling bungkat Nabi kakinya paling bungkat Al-Imran 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 Kalau Nabi ibadah Sembanyang malam kakinya Bungkak, buatnya sekarang kakinya bungkak Main pusal gawang Itu gak mau mampus Sama nyari taibus Kakinya benar becah-becah Ini Nabi kakinya Bungkak ibadah Apa pertanyaan Yang ada di benak Siti Aisyah Wati Allah Umatul Nabi Ya Rasulullah Allah udah ampun Allah udah ampun Dosa-besar Engkau kagak punya dosa Kok kagak ngaso-ngaso Sabar hari asal saya lihat Sholat Siang kuasa Beratah Quran Mengajar Silaturaim Sholat Jua ma'ah Malamnya sholat Bukankah Allah Udah ampunin Engkau itu kagak punya dosa Ya Rasulullah Sementara yang Ibadah Najuk Najuk Nabi Najuk Orang jaman dulu Kalau ngawinin Kayunya Kayak dikampakin Itu apa yang mundung Apa yang agak-agak Ya Rasulullah Apa yang numpuk Ibadah Nabi Ngapa Bukannya Engkau udah diampunin Dosa Engkau gak ada Ngapa ibadah Kagak ngaso-ngaso Apa jawaban Sang Rasulullah Bismillah Bismillah Apalah Uhidbu An Akuna Abdan Syakura Ya Isya Ketahuilah Aneh Melakuin Ibadah Engkau ada Harapan lain Melainkan Saya pengen Disebut Di sisi Allah Sebagai Hamba Yang bersyukur Ini dari hadis ini Bahwa setiap kebaikan Yang kita lakukan Dalam hidup kita Ibadah Yang jadi kewajiban kita Kita tunaikan Kepada Allah Surahana Wata'ala Ini menjadi Tolak ukur Barometer Seseorang Disebut Bersyukur Kepada Allah Ini yang dikatakan Nikmat Yang disyukurin Ini benar-benar Jadi nikmat Sebab ada orang Yang zohirnya Jadi nikmat Tapi hakikatnya Bawang Ya itu Ketika ada nikmat Ada fasilitas Fasilitas hidup Yang enak Kita rasain Tapi di sisi lain Kita makin jauh Kepada Allah Itu bukan nikmat Namanya Istidmat Agak sembahyang Gagak melaku Agak ibadah Bahkan nepuk Artanya makin banyak Peluang-peluang bisnisnya Makin terbuka Ketamilah Satu nikmat itu Anugerah Benar-benar Dikata nikmat Manakala kita Udah mampu Bisa sukuin Karena itu Nikmat yang sediakan Tapi ketika nikmat Berlimpah Fasilitas hidup Makin Buat Tapi sejauh itu Nikmat Banyak Alokasimah kita Kewajiban Banyak Yang kita tinggalin Barang haram Banyak Kita lakuin Masih Rajin Kita lakukan Maka itu Kaya jadi nikmat Itu namanya Istidmat Ini Subhanallah Makanya Para jelas Alhamdulillah Sahih Bapak Ira Yusofa Keluarga besar Bapak Ustadz Muaz Mengundang kita Beliau pengen Ngamalin Hadis Rasulullah Beliau pengen Termasuk Hamba-hamba Allah Yang bersyukur Sebagaimana Dalam ayat Al-Quran Allah katakan Wa'amma Bin Nihmati Rabi Jawa Adis Amma Nikmat Allah Ceritain Bukan Ceritain Buat Nagul Eh Para Nihmati Punya Mobil Takab Lu 7 juta Tidak Bukan Bisa Beli Bukan Bisa Bisa Pahadis Ceritain Bahwa Begitu Besarnya Nikmat Allah Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Undang Orang 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 Soleh Biar Baca Doa Ayat Ayat Quran Apalagi Tadi Kisoh Maulid Oleh Ustadz Abu Nahr Ini Semua Keburkahan Nikmat Yang Bakal Terjaga Dan Mendatangkan Estabet Nikmat Lainnya Yang kedua Para jamaah Sekalian Kata Nabi Ini Amat Nabi Amat Orang Yang Dapat Nikmat Apa Apa Kata Nabi Siapa Aja Kapan Kapan Madak Tempo Tempo Mancan Mancan Ada Orang Dapat Nikmat Yang Namanya Nikmat Terbanyak Ada Yang Naik Jabatan Bikin Selametan Mundang Teman Temannya Makan Asinan Ada Ustadznya Disuruh Belajar Doa Ada Orang Bisnisnya Gul Ngajak Teman Teman Majis Taklim Yang Dukang Ngaji Doanya Makbul Diajak Makan Sate Adikadir Di Atas Puncak Enang Gila Gila Ini Pas Rasa Syukur Atas Nikmat Orang Yang Dapat Nikmat Jangan Larai Yang Pertama Banyakin Ibadah Yang Kedua Banyakin Doa Siapa Yang kedatangan Nikmat Lihat Ini Tempatnya Kurang Separa Naik Separa Turut Ini Kapan Kapan Ada Nikmat Kepada Kita Yang Datang Min Malin Baik Sifatnya Harta Materi Yang Bikin Kita Girang Spesial Tadinya Belum Datang Kita Arup Datang Makanya Tasakuran Banyak Penat Acaranya Ada Tasakuran Naik Jabatan Ada Tasakuran Nempatin Rumah Baru Bahkan Dalam Islam Disebut Walimah Walimah Dari kata Walimah Artinya Berkumpul Setiap Acara Kumpul Dimana Disitu Lantaran Atas Nikmat Yang Olu Berikan Kumpulnya Orang Dan Pada Baca Doa Itu Disebut Walimah Ya Punya Rumah Baru Kumpul Orang Baca Doa Kalau Kumpul Kumpul Kira Kira Ada Makanan Setan Dipanggil Medukun Gini Dipanggil Gini 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 Bukun Gak 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 Jadi Udah Doa Doanya Jadi Kebaikan Buat Kita Semua Wabil Khusus Sahih Buh Baid Nah Ini Apa Yang Disediakan Oleh Sahih Buh Baid Jadi Nilai Soda Oh Di Sisi Allah Subhan Orang Kontrakan Pak Itu Acara Jarang Jarang Saya Diundang Baru Itu Tuh Orang Kontrakan Selamat Motor Impas Masya Allah Ini Acaranya Apa Selamat Puput Apa Selamat Motor Impas Baru Ini Ini Subhanallah Ini Mata Apa Yang Datang Kata Nabi Jangan Lupa Dapat Anak Anak Jangan Dipuji Puji Mulu Dapat Harta Jangan Ngagul Mulu Bihaya Jadi Bihaya Apa Kata Nabi Banyak Banyak Minta Berkah Amal Orang Banyak Dapat Nima Sebaik Baik Hidup Adalah Yang Manfaat Yang Dapat Berkah Dari Allah Sebaik Baik Harta Yang Manfaat Sebaik Baik Ilmu Yang Manfaat Sebaik Baik Jabatan Yang Manfaat Dikata Manfaat Apa Barokah Banyak Orang Cari Walaupun Ada Orang Susah Tapi Dia Banyak Orang Orang But Itu Barokah Hidupnya Jadi Jangan Dikata Gini Jangan Nyantren Jangan Ngaji Mulu Ntar Nggak Punya Papa Lo Susah Ya Ngomong Gito Barokah Dia Kata Barokah Nggak Selamanya Dalam Dalam Ukuran Materi Orang Zaman Sekarang Yang Dikata Hidup Senang Lebih Terbanyak Lebih Berkat Koruptor Berkat Hidupnya Berkat Lalu Berkat Berkat Itu Manfaat Buat Umat Biar Orang Itu Berkat Nabi Pesendat Sama Kita Kapan Kapan Dapat Nikmat Minta Amal Allah Pada Nikmat Itu Dia Berkah Alhamdulillah Tuhan Rumah Undang Kita Beliau Juga Pada Malam Ini Punya Ajat Merayakan Milat Yang Ke Minta Berkah Minta Manfaat Sebaik Baik Umur Adalah Yang Manfaat Sebaik Baik Harta Yang Manfaat Sebaik Baik Ilmu Dan Jabatan Yang Manfaat Masalah Umur Panjang Yang Manfaat Percuma Panjang Luang Jadi Buat Jidur Nih Nabi Nyebutin Dalam Hadith Khoirun Nas Anpa Uhum Linas Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Mampu Berbagi Manfaat Sama Yang Yang Lain Dari Dari Segi Ilmu Dari Segi Waktu Dari Segi Materi Dari Segi Pengaruh Mana Karena Kita Bisa Bagi Orang Lain Maka Kita Masuk Dalam Kategori Orang Lain Tapi 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 Kalau Kita Hanya Bisa Mikir Diri Kita Nge Berbagi Apa Yang Lain Baik Ilmu Waktu Kesempatan Tenaga Pikiran Kata Kata Dari Walaupun Harta Kita Banyak Jangan Pernah Kita Ngarut Disebut Orang Baik Di Sisi Allah Menari Walaupun Artanya Banyak Titel Sosif Titel Jabatan Akademis Nge Bererot M A M W A LC Lahiran Capung M M Apalagi Gelar 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 Sekalian Tapi Kalau Kita Belum Bisa Berbagi Sama Orang Lain Belum Disebut Yang Man Begitu Juga Dengan Usia Kita Kita Syukurin Para Jangan Sekalian Dengan Banyakin Ibadah Kepada Allah Dengan Banyakin Manfaat Dalam Hadis Lain Rasulullah Sebutin Khoirun Nas Mantola Umruhu Wahasuna Amin Sebaik Baik Manusia Orang Yang Diberikan Umur Panjang Semakin Banyak Kebaikan Yang Ialah Bukan Walaupun Umurnya Gak Pajak Kalau Banyak Kebaik Itu Yang Apalagi Umurnya Panjang Makin Banyak Kebaikan Yang Dilak Dan Ini Banyak Orang Yang Bisa Dapetin Allah Bukan Nabi Ini Di zaman Nabi Sulaiman Ini Ada Burung Ciblek Tengar Ngarik Lagi Teriling Teriling Nengklok Sana Nengklok Sini Tengarik Bentet Monggor Tengarik Ngarik Tenggorok Karena Kering Cingkat Cerita Aus Jadi Omelin Gini Aja Aus Apalagi Lari Begitu Nengklok Sano Nengklok Sini Dia Nemuin Sungai Begitu Nemuin Sungai Dia Baru Mata Seba 58 Tiba Tiba Tika Sudah DC Sir Bincang Tiba Tiba Sudah Hai pakai tongkat jalan tertapi-tapi rambutnya kudok-ubanan bimbo penyengsa sudah ada sehingga cerita nih gue mau turun kayak jadi ada aki-aki buat tongkat Tumen dalam hati dia sangka baik aki-aki taruhnya dia jahat juga agak kuat orang aki-aki berlomba biasanya aki-aki karena hidupnya udah banyak umurnya biasanya kalau orang tua jujur baik nih kayaknya ini burung maksain diri turun di sungai begitu turun di sungai dia bingung betapa terkejutnya burung itu aki-aki melemparkan tongkatnya sampai salah tuh burung kena tongkat Hai saat itu penglemparannya mata burung copot matanya copot matanya copot singkat cerita tuh burung kabur madu Bama Nabi Sulaiman minta agar tuha aki-aki diadilin karena udah bikin mata dia sakit mata dia copot ya Nabi Allah orang di dekat sungai masih ada orangnya di TKP tolong saya minta keadilan itu aki-aki saya udah sampai bahaya sama dia ternyata gue ketepu dua lokaat gua kata orang dua kali tuha aki-aki bienset gua tepuk akhirnya Nabi Sulaiman panggil cari disuruh tuh tim gegana pernah gua yakin dibawa dihadapin di pemerintah bener ente jahat sama burung ini nih burung mengadu ente melemparkan tongkat tuh matanya pula ente iya bener akhirnya Nabi Sulaiman kagak mau panjang-panjang karena udah diakui ya udah Algojo ambil pisau congkel matanya karena dia udah bikin copot mata tubuh langsung burung ini tereak ya Nabi Allah hukumannya matanya jangan dicongkel kata Nabi Sulaiman kenapa kan dia udah bikin matanya dicopot balesannya matanya dia udah dicopotin jangan jangan dicopotin matanya sebab matanya dia nggak salah matanya dia nggak salah yang bikin aneh yang bikin aneh ini dia yang bikin aneh ketepu bukan mata dia habis apanya hukumannya cukup lontosin cukur habis jenggotnya botakin palanya sebabnya gue bikin ketepu ini hati-hukumannya jenggot ketepu makanya botakin palanya dan jenggotnya itulah yang bikin saya ketepu artinya apa ini arti-arti bukan jadi orang yang makin tua makin banyak ibadah orang makin tua makin punya banyak sifat kasih sayang orang yang tua bukan makin bener tapi gua tidur ya ini juga enggak gampang masih menjadi bagian orang yang sedikit sebagaimana orang yang bersyukur Nah ternyata dengan izin Allah ta'ala sahibul baik beserta keluarga besarnya ingin sekali masuk dalam komunitas hamba-hamba orang yang mensyukur ni'mat Allah dengan berdoa kepada Allah meminta keberkahan kepada Allah atas nikmat yang diberikan selain menjadi orang yang bersyukur beliau udah mengupayakan dirinya menjadi orang yang berbagi manfaat panjang umurnya banyak kebaikan yang dia lakukan buat umat Nabi Muhammad Alhamdulillah 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 sampai Nabi Allah Nuh alaihi salam sewaktu beliau dikatain orang gila di bulakan tanah lebar nablak bikin kapal gila di orang dimana ada air bikin kapal tapi Nabi Nuh nggak ngomong macem-macem Alhamdulillah 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 Ya Allah berikanlah keberkahan pada tempat yang salah dibangun ini Munzalamu baraka menjadi tempat yang diberikan keberkahan Wa amtasrihul mwazirin dan engkau lah sebaik-baik pemberi tempat Al-Imam Ahmad bin Muhammad sawi al-maliki ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsir sawi ala jala lain mengatakan siapa yang netep di satu tempat kemudian dia banyakin baca doa tersebut maka orang itu akan diberikan perlindungan dari bala fitnah penyakit dan musibah dan diberikan keberkahan Allah sebagaimana Nabi Nuh minta berkah itu begitu kapal udah mau jadi lagi dinisim emang umatnya juhat-juhat ya di iman tuh 80 berarti tiap 100 atau 100 tahun atau masuk islam jadi malap bayangin kayak apa itu eh emang umatnya pada juhat-juhat nabi nolain apa dikerja itu malam-malam dirakin gitu sekampung dirak gitu semua jadi gunung kotoran wow tokai ya nggak motor lewat situ kok lesen padanya ansang bikin Nabi Nuh sabar Nabi Nuh berbuat baik tapi respon kaumnya pada baik tapi emang karena Nabi Nuh dibaca doa minta berkah orangnya jahat akhirnya pada malam harinya pada beras besok paginya yang pada beras kena penyakit gatel-gatel pada kepeding lebih-lebih yang kena puluh gedeh gitu-begitu di garuk api berdarah belum hilang api ngambil jipe kesat di dalam itu belum hilang-hilang gatelnya saking karena kutukan dia pada beras disitu akhirnya pada meluk umatnya ya Nabi Allah oh ini kok kutukan bisa begini emang apa itu malam-malam semuanya itu kena gatel disitu akhirnya Nabi Nuh sian sama umatnya ya Allah sembuhin itu umat saya pada gatel-gatel pada baik-baik akhirnya Nabi Nuh baca doa Mereka cipir turut ya Nuh obatnya agak jauh-jauh siapa yang pada penyakit gatel suruh olesin sama Tait yang pada udah jadi gunung di kapal itu akhirnya dia yang pada gatel dia yang pada beras dia jadiin obatnya Tait itu kapal tadinya Tait mula api bersih api risih banget kayu-kayunya ada pake ngamrak lagi sampe ada orang yang liat jahat kejahatan dari kebaikan buat kita itu orang yang diberkahi tuh makanya selain banyak ibadah minta kepada Allah nikmat-nikmat yang dikasih oleh kita diberkahi oleh Allah mudah-mudahan kita semua pada saat ini mendapatkan keberkahan kita udah baca doa baca maulid, baca sholawat kita kata ulama irtamisul barukah min dawil barukah jadilah keberkahan dari orang yang paling banyak memiliki keberkahan yang kita yakini sampai saat ini dari zaman dulu gak ada manusia yang paling berkat melainkan genjungan Nabi Cita Allah s.a.w. dengan dibacakan ayat Qur'an dan maulid sholawat menjadi kebaikan yang bernilai khusus di sisi Allah s.w.t yang kebaikannya akan mengalir kepada kumpulin rumah ini beserta keluarganya anak-anaknya panjang umur keluarganya semua sebuah baik panjang umur sehat hapiat jadi keturunan-keturunan yang beriman dengan berhidup berakhir berakhir kalimat dibanggakan oleh Rasulullah s.w.t martabat hidupnya makin dalam kerituan Allah dan rambat hidup dan berhidup dan berhidup Assalamualaikum